Terima kasih. Apa? Capek kan? Masih istirahat. Aduh, Ma. Disini tuh nyaman banget. Makanya aku gak berhasil capek. Tapi saya yang gak nyaman kamu ada disini, Sofia. Udah diusir secara halus. Masa gak ngerti juga? Aduh, Bibiwin mana sih? Kok lama banget? Surdi, Bibiwinnya mana? Kok lama bener? Dari toilet gak dateng-dateng. Cuma kamu liat ke belakang. Takut ada apa-apa. Ah, Surdi ke belakang dulu ya, Oma? Iya. Oma, aku izin ke belakang juga ya. Aku khawatir sama Bibiwin. Sebentar ya, Oma. Mbak, Mbak Surti tunggu dulu, Mbak. Mereka pasti sedang mencariku. Jangan sampai aku dan anak Sofie yang dicurigain. Dan mana sih suratnya? Mbak, biar aku aja nyari Bibiwin. Mendingan Mbak temenin Oma aja deh. Oh, gak usah, Mbak. Biar Bibi Surti aja nyari Mbak Wivin. Pasti ini surat perjanjian yang Nga Sofie bilang. Barusan udah liat bayangan deh. Mbak Wivin bukan sih. Ana, aku gak liat kok ada bayangan orang. Udah deh kita cari Wivin bareng aja. Ya. Aku harus tanya lagi soal Bibiwin itu keren. Tapi mulai dari mana dulu ya? Pak. Apa... Inder. Kamu makannya sedikit gitu? Ya, porsi saya emang segini, Pak. Tapi kan seharian ini. Kamu tuh kerjanya banyak. Kamu pasti capek kan? Kamu harus makan banyak. Ini. Biar saya ambilin. Eh, Pak Ren, saya bisa sendiri, Pak. Kamu suka yang ini? Iya, saya suka. Udah, gak apa-apa. Kapan lagi kan? Kamu diambilin makanan sama atasan kamu. Apalagi saya ini. CEO dari perusahaan besar. Harusnya kamu bangga? Ren. Rain. Seandainya kamu tahu apa tujuan aku datang ke kehidupan kamu. Kamu pasti gak akan sebaik ini sama aku. Kamu jangan geirnya. Saya yang ngelakuin ini semua karena Oma. Karena saya gak mau. Nanti Oma berpikir kalau saya kejam sama kamu. Gak pernah merahatin kamu. Udah, kamu cobain makan tuh. Eh, tapi sebelum kamu coba itu semua, kamu harus cobain ini. Ini sup kesukaan saya. Emangnya saya kenapa harus nyoba sup kesukaan Bapak? Ya, karena kalau lain kali saya mau sup ini, kamu udah tahu kamu harus beli di mana. Makanya kamu harus cobain. Pak, saya bisa sendiri kok, Pak. Biar saya aja. Karena kalau kamu yang pegang ini, ini kan supnya panas. Tangan kamu kan gampang melepuh. Kata siapa tangan saya gampang melepuh? Sok tahu, Pak. Ren, ngapain sih? Kenapa dia deket-deket gini? Duh, kenapa jadi gini sih? Harusnya aku tanya-tanya soal pin itu. Kamu gak percaya saya? Ini beneran enak lho. Eh, bukan mulut kamu. Tangan saya pegel ini. Gimana? Enak kan? Nih, satu lagi nih. Saya bisa sendiri kok, Pak. Iya. Emang harusnya kamu makan sendiri. Kamu jangan GR-nya. Saya ngelakuin seperti tadi itu, ya karena spontan aja. Karena saya ingat, waktu itu Nindi juga suka manja-maja gitu sama saya. Dia suka minta disuapin gitu. Hmm, panas ya, Pak. Bukan, Bapak tuh ditiup dulu makanya. Sekarang mulut Bapak yang melepuh, kan? Enggak kok, biasa aja. Pak, minum dulu, Pak. Malu juga rasanya kelihatan konyol depan Indah. Tapi aku ngerasa... Senang juga bisa makan malam berdua sama Indah. Tanpa Oma, tanpa Emir, atau Sofia. Tanpa siapapun. Hanya ada aku dan Indah. Bi-Win! Bi! Nak Sofia, Bi Surti, maaf saya kelamaan di toilet. Oh, enggak apa-apa, Mbak Bi-Win. Ya udah, Bi, kita pulang sekarang aja yuk. Kayak enak dong, waktu istirahatnya Oma. Iya, ayo. Yaudah, saya anterin pulang gak yuk? Udah, kamu kalau makan gak usah buru-buru. Nanti kamu keselak lagi. Tapi kenapa aku seneng, ya? Tiap kali ngeliat Indah lagi makan. Kayak orang tua yang seneng ngeliat anaknya lagi makan. Aku harus mulai tanya-tanya Reims soalpin itu. Eh, Pak. Kok ngeliatin saya kayak gitu terus? Enggak deh, kamu gak usah kayak gitu. Saya tuh cuma merhatiin. Ternyata kamu kalau makan, itu lama banget. Kayak kura-kura. Eh, tadi saya makan cepet-cepet, tadi katanya gak boleh. Sekarang saya malah dibilang kayak kura-kura. Iya juga, Syuk. Tapi tetap, jangan lama-lama juga. Lama-lama Reims bikin aku darah tinggi juga. Tapi aku harus tahan emosi. Ini demi jawaban yang selama ini aku pertanyakan. Eh, Pak. Saya perhatiin. Kok Bapak jarang banget pake pindasi itu? Oh, iya. Pin ini sangat berharga buat saya. Makanya jarang saya pake. Apa pin ini cuma dimiliki sama Pak Reims? Karena saya gak pernah ngeliat Pak Dion, Pak Billy, atau pegawai lainnya pake pindasi yang sama seperti Bapak. Ayo, Reims, ceritain semuanya sekarang. Ya, semenjak kejadian. Dimana ada pegawai yang bunuh diri di hotel itu. Saya... Ayo, Reims, ngomong sekarang. Apa yang kamu sembunyiin semuanya? Apa? Indah. Indah. Kayaknya kalau pegang garpu jangan kayak gini. Bahaya. Pernyataan bener. Iya, Pak. Tadi tangan saya licin. Makanya saya gak sengaja pegang garpunya kayak... kayak tadi. Ya udah. Kamu makan dulu. Setelah kamu makan, kita langsung pulang ya. Gagal deh aku dapetin jawaban soal fin itu. Next, aku gak boleh gagal lagi. Aku harus secepatnya dapetin jawaban itu. Nah, Sofia. Bibi udah dapetkan surat perjanjiannya. Ini kan. Dengan gini, hancur sudah indah. Dia bukan cuma bakal didepak dari Hotel Empire, tapi juga didepak dari hidup peren. Hancur sudah indah. Bibi. 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 Ini waktunya, aku akan matiin ayat di kamar mandi ini. Pertama, aku akan matiin ayat di kamar mandi. Ayo, aku mau matiin ayat di kamar mandi. selamat menikmati pak maaf pak aduh saya gak sengaja mata saya perih banget kenapa rambut kamu masih banyak sampo nya kayak gitu tadi akhirnya tuh di kamar mandi yang ini mati pak makanya saya mau ke kamarnya surti karena saya tau ada bak mandi kan disitu yaudah cepet sana kenapa saya jadi dekat-dekat gini ya selamat menikmati